oke tes tes udah masuk ya hai semuanya sofam sofamku jumpa lagi dan balik lagi dengan aku ekawati agustina disini hai semuanya oke kita akan membahas zodiac lagi kali ini kita akan membahas zodiac untuk taurus sun moon racing and finess di maret 2023 oke langsung aja tanpa lama lama lagi ya langsung aja deh untuk kamu para taurus untuk sun moon racing and finess kamu ya seperti apa sih selamat menikmati oke ada es of pentacles justice night of wands the devil okay seven o's worth nine o's worth nine o's worth nine o's worth five of cups five of pentacles ten o's worth bottom of the deck and the hangman oke oke kamu para taurus sun moon racing and finess kamu di maret 2023 ini ya kamu berdiling dengan zodiac atau ini energi yang zodiac sedang menainkan kamu kamu terkoneksi dengan zodiac dari earth sign virgo taurus capricorn fire sign leo sagittarius aries earth sign gemini libra aquarius water sign juga ada water sign dari pieces cancer scorpio 12 zodiac semuanya ada dan yang paling terkuat disini ada energinya capricorn dan libra ini kayaknya tentang seseorang yang meninggalkan kamu orang kayaknya ini kamu berpisah sama si orang ini itu kayak ada hubungnya dengan masalah hukum juga bisa sih mungkin kalian pernah menikah ya pernah berkomitmen sekarang kayaknya kalian sudah bercerai ditok secara hukum kalian kayak bercerai sama si dia udah gak komunikasi lagi ada masalah utang-piutang ada masalah harta gonok ini juga bisa sih ini ada kekisruhan antara kamu dengan si dengan si dia sorry ada kekisruhan antara kamu dengan si dia masalah keuangan juga ada ini manipulatif dalam uang juga bisa mungkin si dia curang terhadap kamu tentang masalah finance atau keuangan juga bisa sih ini sepertinya si dia sekarang mendapatkan karma dari mungkin ini juga bisa kebalikan juga bisa ya five versa mungkin mendapatkan karma atau ditipu orang atau mengalami kerugian dalam hal finansial mendapatkan pasangan yang baru tapi pasangan barunya tidak sebaik tidak sesabar kamu dan sekarang dia kayak menyesal banget sih ninggalin kamu bercerai dari kamu tuh kayaknya dia menyesal banget sih ini juga bisa single bisa juga kalau yang single ini gini dia mungkin pernah memanipulatif kamu secara uang dia kayak ngeretin kamu ngeretin kamu secara uang dan lain sebagainya kamu gak betah sama si dia akhirnya kalian putus ini juga bisa sih dia tuh sekarang mendapatkan karma dia kayak ditipu orang dimanfaatkan orang juga bisa sih kayak membayar utang karma intinya itu kamu udah gak mau sih sama si orang ini kamu lebih baik pengen menyendiri kamu lebih baik pergi dari kehidupannya dia kamu let go lah ngapain kamu masih menyimpan luka kayaknya dia masih masih kayak kayak apa ya kayak ada terkadang dia kayak masih apa ya masih mengganggu kehidupan kamu masih sih tapi tidak secara terang-terangan sih tapi masih mengganggu kamu masih dan kamu membuat kayak apa ya kayak stagnan sih kamu kayak merasa kayak ada rasa ketraumaan ini yang membuat kamu jadi apa ya maju untuk ke depan kamu menjalani kehidupan baru kamu tuh kayak kamu tuh kayak merasa berat kayak kamu tuh kayak gimana ya kayak merasa beban kamu tuh berat banget kamu menjalani kehidupan kamu yang barupun kayak memulai sesuatu yang baru kayak kamu tuh kayak belum bisa karena masih trauma trauma kemarin masih kesakitan kesakitan ini masih menghantui kamu kamu disini kayak jadi korban banget sih dari perilaku sikapnya dia tuh kamu jadi korban banget sih ini jadi kamu kayak gak mau lagi mengenal pasangan kamu gak mau mengenal lawan jenis menerima cinta yang baru pun kamu kayak enggak takut nanti kamu dimanipulasi lagi takut kamu dimanfaatkan takut dikeratin lagi secara keuangan intinya itu sih jadi kamu lebih baik menyendiri dulu kamu lebih baik rehat dulu kayak retret dulu intinya itu sih pengen lepas dulu lah dari si dia dari siapapun lah intinya itu menjalani hubungan baru pun kayaknya kamu enggan intinya itu pengen menata hati kamu dan menyembuhkan luka hati kamu dulu intinya itu si pujian tulus dari orang yang berpengaruh sepertinya ada orang yang sekitar kamu, keluarga kamu, sahabat kamu atau orang-orang kerjaan kamu kayaknya lagi sebisa mungkin kayak menghibur kamu karena mereka gak mau melihat kamu terluka, melihat kamu sedih jadi mereka gak mau hanya karena cinta ini masalah pasangan yang tidak baik membuat hidup kamu jadi perantakan, kerjaan kamu jadi perantakan mereka gak mau karena kamu punya potensi intinya itu bersantai seharian, enjoy sebaiknya kamu bersantai dulu enjoy dulu menikmati me-time kamu, menikmati hari-hari kamu dulu ya manjain diri kamu ya kalau perlu bisa pergi ke salon ya pergi ke salon ke spa, nyalon dulu atau mungkin misalnya kamu mau main game main mobile legend atau lain sebagainya ke baca mana baca-baca lah baca novel juga bisa atau nonton film keluar dulu nonton ke bioskop atau ya intinya atau main ke pantai atau apalah juga bisa ya untuk penenangan diri kamu atau melukis mungkin kamu yang punya bakat melukis atau memasak juga bisa peringatan hati-hati insiden ya insiden ini yang benar-benar menghancurkan kamu ya membuat kamu jadi trauma banget sih ini jadi kayak kamu nutup hati kayak kamu kayak membantengi diri kamu kamu gak mau dilukai lagi intinya itu bener kan pergi ke salon atau ke spa ya jangan lupa untuk lakukan meet time mencintai diri sendiri dengan ya memanjakan diri juga gak ada salahnya ya kerimbat mini pedicure gak bisa atau palah luluran atau mungkin aku juga gak tahu gak pernah ke salon si dia sukses membuatmu jatuh cinta mungkin si dia sukses membuat jatuh kamu jatuh cinta sukses juga menyakiti kamu juga bisa mencoba sesuatu yang baru ya mungkin kamu punya ide-ide atau rencana-rencana yang kemarin sempat tertunda karena punya pasangan sekarang kamu udah single kamu sekarang udah sendiri ketanpa gak sih dicoba lagi yang mengikuti mengikuti rencana yang sempat dulu tidak sempat batal atau terhenti kenapa gak dicoba lagi intinya itu ya oke itu taurus agak kurang enak juga ya energinya ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terhadap dirimu membuat kamu menarik romansa cinta ya jadi kamu harus mencintai diri kamu dulu sebelum kamu mencintai orang lain sebelum kamu menerima cinta dari orang lain ya sembuhkan luka hati kamu dulu sih ini intinya PR yang harus kamu lakukan itu sih buat diri kamu tuh bahwa kamu harus percaya kamu lag untuk mendapatkan cinta kamu layak untuk bahagia intinya itu sih heart to heart conversation bicara hari hati ke hati mungkin akan ada diskusi antara kamu dengan si dia make me effort sepertinya dia lagi pengen berusaha lagi yang deketin kamu ya tapi ini keputusannya ada di kamu kalau kamu udah gak suka kalau kamu udah terlanjur terluka sama si dia si dia sepertinya tidak mau berubah lebih baik lepaskan aja kamu layak untuk bahagia untuk diri kamu sendiri kalau dia udah gak baik untuk kamu buat apa dipertahankan mau balik atau enggak ya itu hak kamu juga yang tahu kamu karena setiap orang kan punya masalah beda-beda jadi aku juga gak bisa menjudging seorang apakah kamu harus kembali kamu balikan aja sama si dia aku gak bisa kamu lebih baik lepasin dia gak bisa aku gak bisa itu karena itu keputusannya ada di kamu yang baik enggaknya yang membuat kamu bahagia yang tahu kamu sendiri bukan orang lain ya meskipun aku tarot reader meskipun aku spiritualis tapi aku gak punya hak untuk mencampuri seperti itu itu yang tahu kamu sendiri tanya sama hati kamu ya intinya itu yang kamu lakukan release your ex melepas mantan tapi sepertinya aku ngerasa energinya ini kebanyakan sudah gak lagi menerima mantannya pasangannya sudah gak mau karena kamu lebih baik bahagia untuk diri kamu sendiri express your love ekspresikan cintamu ya this could be the one ya dia mungkin jodoh kamu the one atau mungkin kamu juga akan bertemu dengan the one yang baru juga bisa partner cinta masa depan juga bisa yang baru juga bisa ya sesuaikan dengan situasi kamu saat ini karena ini general sifatnya kalau ingin lebih akurat ya ambil personal reading jangan satu-satunya itu selamat traveling jangan lupa untuk traveling jangan lupa untuk liburan kamu perlu untuk berlibur perlu untuk merelaksasikan diri winter semua doa kamu afirmasi kamu akan terjawab semuanya di musim dingin november, desember, januari mungkin tahun depan summer dapet juga di musim panas juga akan menjadi musim terbaik kamu sih ini bentar lagi julie, agustus september spiritual teacher punya bakat spiritual ya kamu sepertinya oke gini, kehidupan kamu itu punya tujuan untuk memberikan pembelajaran kepada mereka tentang penyembuhan dan spiritualitas ya mungkin ujian kamu saat ini yang sedang kamu hadapi ini memang tujuannya untuk menyembuhkan orang lain nantinya ketika kamu udah sembuh ketika kamu udah sehat secara spiritual secara batin dan jiwa itu nanti kalau kamu udah seimbang semuanya nanti kamu juga akan bisa menolong orang-orang sekitar kamu intinya itu sih punya misi lah intinya itu light worker sih ini biasanya kalau kayak gini biasanya tattoo worker jelas dihajar sana-sini tinta dihajar keuangan dihajar keluarga dihajar karir dihajar nanti kalau kamu udah sehat kamu udah menemukannya udah bisa lepas nanti kamu bisa membantu orang sekitar kamu do some research lakukan beberapa penelitian atau observasi dulu lah intinya itu kamu perlu banyak informasi tentang situasi ini lihat itu ke dalam sebelum kamu berproses bottom of the deck nya let go lanjut jalan terus pergi tinggalkan ya sebagai penyerahan kamu sebagai penyerahan kamu perlu kontrol kamu menarik energi relaksasi dengan kecepatan maka keinginan kamu akan segera hadir dalam kehidupan kamu oke itu untuk para taurus salmon racing and fitness di maret 2023 ya dan selebihnya mohon maaf bila ada penyampaian ku atau kata-kataku yang kurang berkenan di hati kamu mohon dimaafkan dan bijaksanalah dalam menyikapi setiap readingan ini karena ini versifat general dan five versa energinya bisa kebolak-balik sesuaikan dengan situasi kamu saat ini bila membutuhkan pembacaan lebih akurat lebih resonant lagi lebih deep silahkan ambil personal reading denganku penjelasannya di bawah deskripsi di bawah video ini sorry dan jangan lupa untuk like komen dan subscribe di channelku ini bila kamu suka dan yang udah like komen dan subscribe aku ucapkan terima kasih karena dukungan kamu sangat berarti sekali buat aku dan semoga kebahagiaan keberlimpahan dan kebaikan semesta selalu menangimu dimanapun kamu berada salam happy salam ceria salam kedamaian happy keep watching next to my video thank you so much terima kasih semuanya selamat menikmati